Cara melupakan pria yang tidak lajang Menganalisis situasi melanjutkan hidup melupakannya tip dan peringatan Cinta seringkali datang pada saat tak terduga, dan sayangnya, seringkali juga jatuh kepada orang yang salah Apakah saat ini Anda sedang menyimpan perasaan kepada pria yang tidak lajang? Tidak perlu merasa bersalah, meski perasaan tersebut wajar, Anda tetap harus berusaha semaksimal mungkin Untuk menyikapi situasinya dengan penuh kedewasaan Umumnya, langkah terbaik yang bisa Anda tempuh adalah melupakannya, dan melanjutkan hidup Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang merasa tersakiti Namun, melakukannya rupanya tidaklah semudah membalikan telapak tangan Pertama-tama, Anda perlu mencoba memahami situasinya Setelah itu, beranikan diri Anda untuk melangkah maju, melupakannya, dan membuka hati kepada pria lain Bagian 1. Menganalisis situasi 1. Pahami alasan ketertarikan Anda Pikirkan baik-baik apa yang membuat Anda menyukai pria tersebut Apakah Anda menyukai penampilan fisiknya, kepribadiannya, atau perpaduan keduanya Mungkin saja yang melatar belakangi ketertarikan Anda bukanlah rasa suka, melainkan ketidakberdayaan dan ketakutan akan kesendirian Memahami alasan ketertarikan Anda kepadanya, adalah langkah pertama untuk melupakan dan melepaskannya Mengenali sumber perasaan juga merupakan langkah penting untuk menghilangkan rasa bersalah yang mungkin saat ini sedang merajai benak Anda 2. Refleksikan perasaan Anda Luangkan waktu untuk merefleksikan setiap emosi yang Anda rasakan Ingat, tidak ada emosi yang salah atau benar Dengan kata lain, jangan menyalahkan diri sendiri jika Anda masih mencintainya, merasa kesal kepadanya, atau bahkan membenci pasangannya Untuk mencegah Anda bertindak secara impulsif, cobalah merefleksikan emosi Anda serta mencoba menganalisis situasinya baik-baik Tuliskan perasaan Anda terkait situasi tersebut di buku harian khusus 3. Terimalah kenyataan yang ada Sebesar apapun keinginan Anda untuk menjadi pasangannya, terimalah kenyataan pahit bahwa Anda memang harus melanjutkan hidup tanpanya Ingat, dia sudah tidak lajang, dan pasangannya bukan Anda Meski fakta tersebut sangat sulit untuk diterima, Anda wajib melakukannya untuk melupakannya Saat ini dia memang memiliki pasangan Namun ingat, situasi tersebut bisa berubah kapan saja Dengan kata lain, Anda tetap memiliki kemungkinan untuk menjalin hubungan dengannya di kemudian hari Meski demikian, untuk saat ini, berusahalah melupakannya agar Anda tidak terjebak dalam cinta sepihak yang menyakitkan 4. Jalin hubungan lebih erat dengan teman-teman terdekat Ingat, yang dimaksud di sini bukan teman bersama Anda berdua Alih-alih, cobalah menceritakan situasi yang Anda alami kepada sahabat dan kerabat Yang bisa Anda percaya, dan mampu menganalisis situasinya dengan lebih objektif Percayalah, mereka dapat menjadi pendengar, yang baik dan menawarkan timbal balik yang bermanfaat Meskipun Anda hanya ingin didengar, bukan dinasihati Menyuarakan keluhan terpendam juga ampuh membantu Anda untuk mengelola situasinya dengan lebih baik Bagian 2. Melanjutkan hidup 1. Berhentilah mendekatinya Kemungkinan besar, perasaan Anda tidak akan terbalas Namun, jika dia merespons usaha Anda dengan positif Tandanya Anda lah yang harus mengambil sikap untuk mengakhirinya Misalnya, berhentilah melakukan usaha apapun untuk mendekatinya Atau sampaikan bahwa Anda tidak lagi merasa nyaman dengan perilakunya Kesulitan melakukannya, wajar jika Anda merasa demikian Namun, cobalah memahami bahwa situasi tersebut Justru akan berakhir menyakitkan bagi Anda, pria tersebut, dan pasangannya Jangan mau menjadi pasangan selingkuh atau wanita idaman lain Meski Anda berhasil mendapatkan hatinya Pada dasarnya keputusan tersebut sangat tidak adil bagi seluruh pihak yang terlibat Meskipun dia menawarkan diri untuk meninggalkan pasangannya Tetaplah berusaha menarik diri darinya Pikirkan apakah Anda layak digantungkan dalam ketidakpastian semacam itu 2. Jangan membandingkan diri Anda dengan pasangannya Pada satu titik, Anda pasti akan bertanya-tanya mengapa dia memilih wanita tersebut Bukan Anda Hati-hati, pemikiran seperti itu sangat tidak sehat Oleh karena itu, jangan terus-menerus melihat fotonya dan membandingkan diri dengannya Ingat, Anda adalah sosok yang unik dan menawan Jika dia memilih wanita lain, artinya Anda berdua memang tidak berjodoh Jika pasangannya adalah teman Anda, berusahalah untuk tetap menjaga hubungan pertemanan Anda berdua Tanpa menjadikannya pelampiasan emosi Anda 3. Izinkan diri Anda bersedih Kemungkinan besar, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk membuat Anda benar-benar melupakannya Oleh karena itu, tidak perlu memaksakan diri untuk merasa kembali bahagia dalam sekejap Izinkan diri Anda bersedih, menangis, atau bahkan tidak beranjak dari tempat tidur seharian penuh jika itu yang Anda inginkan Seringkali, mengizinkan diri untuk bersedih adalah satu-satunya cara yang bisa Anda tempuh untuk merasa lebih baik Jika kesedihan Anda berlangsung terlalu lama, cobalah mencari bantuan ahli untuk membantu Anda mengatasinya 4. Jaga jarak dengannya Jangan meletakkan diri dalam situasi yang mengharuskan Anda terus-menerus berada di dekatnya Percayalah, Anda pasti akan tergoda untuk kembali berhubungan dengannya Jika Anda berdua bekerja atau bersekolah di tempat yang sama, berusahalah semampu Anda untuk membatasi waktu yang dihabiskan dengannya Niscaya, Anda akan terbantu untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik ke depannya 5. Terimalah dia sebagai teman Anda Setelah menghabiskan waktu terpisah dengannya, pertimbangkan apakah Anda mau menerimanya kembali dalam hidup Anda Jika hubungan yang sebelumnya Anda berdua jalin adalah perselingkuhan, tentu saja ini bukan pilihan yang patut Anda berdua pertimbangkan Namun, jika sebelumnya Anda berdua berteman baik, cobalah mempertimbangkan apakah Anda ingin kembali berteman dengannya Secara bertahap, cobalah kembali menghabiskan waktu bersamanya untuk mengukur kenyamanan Anda dalam hubungan platonik semacam itu 6. Putuskan kontak dengannya Jika berteman dengannya tetap membuat hati Anda sakit, selalu ingat bahwa Anda berhak memutuskan hubungan sepenuhnya dengannya Untuk melakukannya, cobalah menghapusnya dari ponsel dan seluruh laman media sosial Anda Jika Anda benar-benar harus menghabiskan waktu dengannya, tetaplah menunjukkan sikap yang bersahabat Namun, jangan melakukan interaksi apapun yang menurut Anda berpotensi merusak kesehatan mental dan emosi Anda Jika dia mempertanyakan pilihan Anda tersebut, berikan penjelasan selugas mungkin Singkirkan apapun yang mengingatkan Anda tentangnya Pakar hubungan cinta Lisa Sielt mengatakan, jika Anda terus bertahan dengan seseorang yang tidak bisa memberi apa yang Anda inginkan Anda harus benar-benar memutus kontak dengannya untuk melangkah ke depan Betapapun beratnya, putuskan semua kontak Anda dengannya, dan hapus semua SMS, suril, dan pesannya Bersihkan rumah Anda dan buang semua benda pemberiannya, atau masukkan ke dalam kotak dan mintalah orang lain untuk menyimpannya Jadikan hal ini sebagai seremoni bersih-bersih untuk memulihkan energi Anda Setelah itu, setelah beberapa saat, mulailah berkencan lagi Bagian 3. Melupakannya 1. Lakukan olahraga Olahraga adalah obat terbaik bagi kondisi mental dan jasmaniah Anda Selain berpotensi memperbaiki kesehatan tubuh Anda, berolahraga juga menuntut Anda untuk memfokuskan pikiran pada hal-hal di luar pria tersebut Selain itu, hormon endorfin yang dihasilkan tubuh saat berolahraga juga ampuh memperbaiki suasana hati Anda dalam sekejap Oleh karena itu, cobalah memilih olahraga yang bisa Anda nikmati Entah itu lari, yoga, bermain basket, atau bahkan sekadar berjalan-jalan sore di taman Ajak teman-teman terdekat untuk berolahraga bersama Anda 2. Cari hobi baru Bertemu dengan orang baru dan melakukan aktivitas baru adalah cara ampuh untuk melepaskan diri dari situasi yang terasa membebani Cobalah mencari cara yang positif untuk mengisi waktu Anda, niscaya, setelahnya Anda akan lebih mudah melanjutkan hidup Misalnya, Anda bisa bergabung dengan klub olahraga, mengikuti kelas seni, atau menawarkan diri menjadi sukarelawan di berbagai acara komunitas Manfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari dan melakukan hal-hal yang Anda sukai 3. Jalan-jalan Tentu saja Anda boleh meluangkan waktu untuk berefleksi, namun, Anda rentan terperangkap dalam emosi yang intens, jika hanya berdiam diri di rumah Oleh karena itu, keluarlah dari rumah dan pergilah ke lokasi yang Anda sukai seperti pantai, taman kota, atau museum Anda bahkan bisa melakukan aktivitas yang sederhana seperti piknik bersama orang-orang terdekat 4. Buka hati untuk pria lain Jangan melakukannya jika Anda belum benar-benar siap Namun, jika Anda merasa sudah siap, sesungguhnya cara terbaik, untuk melupakan seseorang adalah dengan membuka hati untuk orang lain Beranikan diri untuk mengajak bicara teman sekelas Anda, mencoba aplikasi kencan daring, atau bahkan meminta teman Anda mengenalkan Anda kepada pria lain Toh Anda tidak perlu melanjutkan interaksi dengan siapapun jika merasa tidak cocok Selain itu, Anda juga sepenuhnya berhak untuk berhenti kapan saja setelah mencobanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!